PEMBAKARANcha Dalam ajang pameran perik lindo, Electric Vehicle Show atau PVS kembali digelar di JXpo Kemayoran, Jakarta, yang baru dimulai pada 17 hingga 21 Mei 2023. Banyak hal menarik, salah satunya ialah simulasi pembakaran sepeda motor listrik didemonstrasikan di depan umum. Pembakaran tersebut bukan tanpa sebab, hal ini lantaran memang diperuntukkan untuk menunjukkan penggunaan alat pemadam api ringan atau apar khusus EV, sekaligus cara yang benar dalam menangani kebakaran motor listrik CEO PT Famindo Alpha Spectrum Teknologi, Willy Hadimijaya, merupakan pihak yang menggagas diadakannya simulasi tersebut Menurutnya, edukasi masyarakat untuk penanganan kebakaran kendaraan listrik sangat diperlukan Ada pun untuk keperluan fast, juga menyiapkan satu unit sepeda motor yang telah dipreteli dan hanya disisakan komponen baterai litium ion Selain itu, Willy juga mengatakan baterai yang digunakan tidak dirubah, hanya saja jumlahnya dikurangi dengan alasan keselamatan Sebab saat baterai listrik terbakar, ancaman utama tidak hanya suhu panas tinggi, tapi juga tersebarnya gas beracun yang menggandung banyak radikal bebas Untuk demonstrasinya sendiri juga hanya dilakukan oleh tim ahli yang mulai memberikan tekanan pada baterai dengan cara menginapkan bensin dan menyulut api dengan blowtorch Berselang 10 menit setelah baterai tereksos panas, terjadilah sudutan api dengan disertai ledakan kecil Dan benar saja, hawa panas langsung menyebar saat baterai terbakar padahal ada jarak sekitar 20 meter antara motor listrik dengan para audiens Sementara itu, proses kebakaran juga terbilang unik karena api yang dihasilkan tidak berkobar, melainkan mendesis keras dan memunculkan warna putih Cukup serupa seperti api yang muncul dalam proses pengelasan Kru petugas segera melakukan demonstrasi pemadaman Awalnya digunakan apar berjenis powder alias bubuk Namun hal itu tidak menimbulkan efek dan api justru semakin membesar Setelah apar powder gagal memadamkan api, digunakanlah apar khusus EV AF31 hasil produksi fast Hanya dalam waktu singkat, api langsung padam dan tidak menyala kembali Mengingat apar AF31 mengandung senyawa kimia khusus seperti potasium Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifpompas.com Dan jangan lupa like, komen, share, and subscribe Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya